GEMURU GELOMBANG Saat iblis jurang putus asa, sebuah tangan besar turun dari kehampaan. Itu adalah tangan besar yang dibentuk oleh api hitam. Itu sangat besar sehingga sepertinya mampu menghancurkan sebuah planet. Banyak pola hitam muncul di kedalaman telapak tangan. Itu adalah rune api hitam, seolah-olah itu adalah sumber energi dari bagian terdalam jurang. Api hitam seperti itu membuat iblis-iblis jurang gemetar ketakutan. Ini adalah api gelap neraka yang terkenal di dunia neraka. Isinya kekuatan destruktif yang mengerikan. Sekali tersentuh olehnya, seseorang akan langsung mati terbakar. Bahkan jiwa pun akan terbakar hingga jiwa terbakar seluruhnya. Ini adalah api dunia abis yang menghancurkan dunia. Hem. Xia Ping juga merasakan niat membunuh yang fatal. Dia menggunakan langkah kunpeng. Tubuhnya berkelebat, dan dia langsung pergi. Tapi tangan hitam besar itu terbanting dan terbanting ke tanah. Sebuah telapak tangan besar dengan lebar ratusan ribu kilometer muncul, meratakan pegunungan di sekitarnya dan meratakannya. Retakan besar juga muncul di tanah, membentuk jurang yang dalam dan menakutkan hingga dasarnya tidak terlihat. Pada saat yang sama, api gelap jurang membakar di sekitar jurang ini, melelehkan bebatuan dan mengubahnya menjadi sungai lava hitam. Mereka dipenuhi aura kehancuran, kegelapan, kegilaan, dan lain-lain. Hal ini membuat hati para iblis jurang berdebar-debar. Xia Ping melihat ke depan dan segera melihat monster menakutkan di depannya. Kelihatannya seperti matahari, tapi warnanya hitam. Ada banyak tentakel di tubuhnya, dan juga memiliki dua mata dan mulut. Seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Rasanya seperti matahari gelap yang tergantung di langit. Iblis matahari terang. Xia Ping segera melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah penguasa iblis yang terkenal. Itu adalah iblis menakutkan yang kekuatan tempurnya melebihi sembilan iblis dunia bawah. Iblis matahari cerah. Manusia, kamu milikku. Aku akan memakanmu, memakanmu, memakanmu. Bright Sun Demon berteriak dengan gila. Ada pandangan kekerasan di kedalaman matanya. Sepertinya dia tidak bisa lagi menahan diri dan ingin menyerang Xia Ping. Tidak sabar untuk memakan daging Xia Ping. Sumber energi manusia ini memanggilnya. Ia tidak bisa menahan denyutan jauh di dalam garis keturunannya. Alasan mengapa ia tidak bergandengan tangan dengan sembilan iblis dunia bawah sebelumnya, selain karena sifatnya yang dingin, adalah karena ia ingin menyingkirkan sembilan iblis dunia bawah dan melahap darah dan daging manusia ini. Sekarang sembilan iblis dunia bawah sudah mati, ia bisa menyerang tanpa hambatan apapun. Bahkan jika itu membunuh manusia ini, tidak ada iblis neraka yang bisa merebutnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuh luminus Sundimen menari-nari di udara. Dalam sekejap, api berkobar, dan setiap tentakel berubah menjadi gunung gelap yang menyala-nyala, meluncur menuju siaping. Api iblis pegunungan segudang. Itu sangat kejam dan diserang dengan kekuatan yang sangat kuat. Ia ingin menekan manusia ini dengan kekuatannya, dan ia ingin menggunakan kekuatan absolut untuk memusnahkan manusia ini sepenuhnya, membakarnya hingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sebagai predator puncak dunia abis, nalurinya muncul. Aura kekerasannya membuat para iblis abis di sekitarnya takut untuk melarikan diri, tidak berani mendekat. Mereka takut akan dibunuh di tempat oleh Bright Sun Demon dan dimakan sebagai makanan. Mundur, cepat mundur, iblis matahari agung akan mengamuk. Kita tidak bisa tinggal di sini atau kita akan dimakan. Setan jurang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mundur, menjauhkan diri dari medan perang. Kau ingin memakanku? Kapan aku tidak ingin memakanmu? Sekarang mari kita lihat siapa predator yang berada di puncak rantai makanan. Siaping mencibir, matanya menunjukkan cahaya dingin yang menakutkan. 100 juta sel gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya mulai mendidih. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti sungai, dan energi api yang tak ada habisnya muncul dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya. Dalam sekejap, rune gagak emas neraka dengan cepat memadat, dan tiba-tiba berubah menjadi gagak emas neraka. Bulunya terbakar, dan memancarkan aura yang mulia dan kuno. Boom gelombang-gelombang. Gagak emas neraka bergerak sedikit, membuka mulutnya, dan menelan api yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan. Pegunungan api gelap yang tak terhitung jumlahnya di udara langsung runtuh, berubah menjadi energi api dan rune yang memenuhi langit, semuanya jatuh ke dalam perut gagak emas neraka. Dalam sekejap, semua api gelap jurang neraka di langit dilahap habis-habisan, tanpa meninggalkan satu tetes pun. Setan matahari bercahaya tercengang, ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu tinggal di benua iblis. Sejak lahir, ia sudah menjadi penguasa para iblis, berdiri di atas iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada apapun yang tidak bisa terbakar sampai mati atau dihancurkan dengan apinya yang turun. Tapi sekarang, manusia di depannya ini telah melahap api gelap neraka di tubuhnya sepenuhnya, seolah-olah dia sedang memakan makanan, melahap habis api yang keluar dari tubuhnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Enam jalan reinkarnasi, penghakiman dewa dan iblis, tombak dunia bawah. Saat itu juga, Xiaoping menyerang lagi, mengaktifkan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya. Tanda emas gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan api gagak emas neraka berkumpul, dengan cepat membentuk tombak emas gelap. Ini adalah tombak dunia bawah. Astaga! Xiaoping memegang tombak emas gelap dan melemparkannya ke Luminus Sundemon. Kecepatannya sangat cepat, merobek kehampaan, seperti keturunan yang menembakkan matahari, membawa aura kehancuran yang mengerikan. Tombak itu terbang, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Gelombang udara melonjak, mengguncang dunia. Ledakan! Sebelum Luminus Sundemon mengetahui apa yang terjadi, tubuh besarnya terkena tombak dunia bawah. Seluruh tubuhnya ditusup dari dalam keluar, dan sebuah lubang besar terbentuk di tengahnya. Detik berikutnya, aura kehancuran di dalam tombak dunia bawah meledak, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang langsung menghancurkan jiwa Luminus Sundemon. Ini seperti penghakiman Dewa Dunia Bawah, yang secara langsung menghancurkan jiwa Luminus Sundemon. Ark! Pada saat ini, Luminus Sundemon merasakan sakit yang luar biasa, dan baru kemudian ia menyadari apa yang telah terjadi. Ketakutan, kengganan, dan penyesalan akhirnya muncul di kedalaman matanya. Tapi itu sudah terlambat. Tubuhnya yang besar telah tertusuk oleh tombak dunia bawah, dan terkoyak-koyak. Bahkan roh primordialnya telah dihancurkan. Itu sudah lebih mematikan daripada mati. Sejujurnya, Luminus Sundemon memang merupakan iblis yang sangat kuat. Itu adalah eksistensi setingkat Tuhan. Hanya api gelap neraka saja yang bisa membunuh orang biasa jika mereka mendekatinya. Belum lagi, tubuhnya yang besar juga memiliki kemampuan generasi dengan kecepatan tinggi. Tidak mungkin bagi petani biasa untuk melukainya sama sekali. Biasanya, membunuh Luminus Sundemon membutuhkan nyawa manusia yang sangat banyak. Mustahil untuk membunuh iblis matahari bercahaya tanpa kematian ribuan penggarap alam kesengsaraan petir. Sayangnya, Luminus Sundemon telah bertemu musuh bebu yutannya, Xiaoping. Pertama-tama, api gelap neraka tidak berguna melawannya. Selanjutnya, dia menggunakan tombak dunia bawah. Ini adalah mistik dari neraka, dan menargetkan jiwa. Tidak peduli seberapa besar tubuh Luminus Sundemon, atau seberapa cepat ia bisa beregenerasi, itu tidak ada gunanya. Hanya dengan satu serangan, jiwanya hancur, seolah-olah telah dipanen oleh dewa dunia bawah. 1952 Saat iblis matahari terang mati, banyak iblis jurang yang ketakutan. Mustahil, bahkan iblis matahari cerah pun dibunuh oleh manusia ini. Manusia ini hanya berada di tahap tengah alam transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sialan, siapa monster di sini? Dua iblis kelas Tuhan sebenarnya dibantai olehnya. Lalu, iblis jurang manakah di sini yang cocok dengan manusia ini? Di mana Sky Heart Demon? Kemana dia pergi? F. Cek, dia sudah lama berlari. Ini bukan hari pertamamu mengenal pria itu. Saat dia dalam bahaya, dia berlari lebih cepat dari siapapun. F. Asterisk King Sky Heart Demon. Tidak disangka dia adalah Tuhan Iblis. Aku tidak menyangka dia begitu pengecut. Banyak iblis jurang yang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk memblokir serangan manusia ini. Tanpa diduga, setan hati langit itu sudah melarikan diri. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sejujurnya, Sky Heart Demon adalah yang terkuat di antara semua iblis di sini. Jika ia ingin lari, tidak ada yang bisa menangkapnya. Karena kematian iblis matahari agung dan sembilan iblis dunia bawah, kepercayaan para iblis yang hadir benar-benar hancur. Tidak ada lagi yang berani menyerang siaping. Mereka semua tetap di tempatnya, memikirkan cara untuk melarikan diri. Sangat sulit untuk menyatukan iblis-iblis jurang ini. Tanpa Tuhan Iblis yang memimpin mereka, mereka tidak akan mendengarkan orang lain. Mereka akan seperti sepiring pasir lepas. Tombak Dunia Bawah Terlalu Kuat Siaping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan iblis-iblis jurang itu. Karena mereka tidak menyerang, dia tidak berencana membunuh mereka. Bagaimanapun, dia membutuhkan umpan meriam ini untuk membantunya memblokir murka surga. Dia sekarang tenggelam dalam pemahaman misteri garis darah. Dia sangat bersyukur bisa membunuh Bright Sun Demon dengan satu gerakan. Dia merasa bahwa Blutlin Mystic yang baru lahir ini, tombak dunia bawah, terlalu kuat. Itu secara langsung menargetkan jiwa. Sekali jurus ini mengenai musuh, musuh pasti akan mati. Itu seperti Dewa Dunia Bawah yang turun untuk memanen jiwa. Bagi musuh dengan tubuh fisik yang kuat, ini adalah musuh alami. Lagipula, tubuh yang kuat tidak ada gunanya melawan tombak dunia bawah. Jika jiwa tidak cukup kuat, ia akan dipanen. Itu seperti Soul Rapper yang menuntut jiwa seseorang. Begitu tombaknya mengenai, jiwanya hancur. Boom gelombang-gelombang. Siaping mulai bergerak lagi. Dengan genggaman, seolah-olah dia telah menggenggam Yin dan Yang di tangannya. Kekosongan di sekitar mereka membeku dan mayat Luminus Sundemon, yang telah terkoyak-koyak di udara, dengan cepat bersatu kembali. Detik berikutnya, mayat Iblis Matahari dimurnikan oleh Tungku Matahari. Kotoran telah dihilangkan, hanya menyisakan esensinya. Akhirnya berubah menjadi peninggalan seukuran semangka. Peninggalan yang dipadatkan dari esensi Glorious Sundemon itu terlalu kuat. Tidak hanya mengandung energi spiritual yang tak terbatas, tetapi juga mengandung energi api yang sangat murni. Tampaknya ada Iblis Matahari Cerah yang tinggal di kedalaman relik tersebut. Ia menyimpulkan semua jenis rune api dan kitab suci, seolah-olah ia dapat memahami asal mula semua metode budidaya api di dunia abis. Bagaimanapun, Bright Sundemon adalah matahari kuat yang lahir di dunia abis dan dianggap sebagai pengganti matahari. Ia lahir dengan jejak keilahian api. Ada aura abadi di kedalaman garis keturunannya. Ini juga merupakan garis keturunan dari binatang ilahi. Ini akan sangat membantu siaping dalam memadatkan garis darah neraka gagak emas. Kecelakaan gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, siaping tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera mengaktifkan tungku matahari dan dengan cepat memurnikan peninggalan yang dibentuk oleh setan matahari cerah, melahap api keilahian yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap, relik itu menyatu dengan anggota badan dan tulang siaping. Itu menyatu dengan kekuatan sihirnya, metode budidayanya, dan bahkan kedalaman garis darah neraka gagak emas. Tanda api yang tak terhitung jumlahnya dari Bright Sun Demon dengan cepat melewati tubuhnya dan melonjak ke kedalaman lautan energi dan Tian Siaping. Mereka dengan cepat mengembun menjadi biji api. Pa-pa-pa. Dirangsang oleh energi asal Bright Sun Demon, Siaping merasakan sel neraka gagak emas di tubuhnya terbangun dengan cepat. Awalnya, dia telah membangkitkan 100 juta sel neraka gagak emas di tubuhnya. Jika dia ingin terus bangkit, dia perlu mengeluarkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Kebangkitan juga sangat sulit. Namun, setelah mendapatkan energi asal dari Bright Sun Demon, api keilahian, rasanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Seolah-olah dia baru saja makan tonik lengkap, sel neraka gagak emas yang sangat besar bangkit dengan cepat. 10 juta, 20 juta, 50 juta, 70 juta, 100 juta, 100 juta, 130 juta. Pada akhirnya, dia telah membangunkan 200 juta sel neraka gagak emas. Dengan kata lain, dia telah membangkitkan 300 juta sel neraka gagak emas. Kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Siaping merasa bahwa setelah membangkitkan 300 juta sel neraka gagak emas, kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai tingkat yang baru. Kontrolnya atas kekuatan neraka gagak emas menjadi lebih sempurna. Mata neraka, mata gagak emas, sayap gagak emas, hati gagak emas, cakar neraka, tombak dewa neraka, dan semua kemampuan ilahi garis keturunan lainnya telah ditingkatkan dengan pesat. Krune Golden Crow yang lebih tidak dikenal muncul di kedalaman darahnya, menyebabkan darahnya tampak seperti emas gelap. Sepertinya itu melahirkan jejak aura abadi. Inilah ciri-ciri awal makhluk mitos. Di kejauhan, banyak iblis jurang yang menyadari hal ini juga. Ekspresi mereka sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa manusia di depan mereka sepertinya telah berubah menjadi tungku raksasa, mengeluarkan panas yang tak terbatas. Dia seperti matahari yang terik di langit, abadi dan tidak berubah. Mereka merasa seperti akan terbakar panas hanya dengan mendekat. Energi iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya meleleh di bawah panas seperti salju. Sial! Manusia ini sepertinya menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada batasan seberapa besar kekuatannya dapat meningkat? Ini terlalu berlebihan. Beberapa iblis jurang sangat ketakutan. Manusia ini sudah cukup menakutkan. Sekarang, kekuatannya telah meningkat satu tingkat lagi. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dia jelas tidak ingin mereka, para iblis jurang, hidup. Ini bukan manusia. Dia monster. Aku belum pernah melihat manusia yang begitu menakutkan. Kekuatannya terus meningkat. Tidak ada batasan. Banyak setan jurang yang benar-benar ketakutan oleh siaping. Ketakutan tertanam jauh di dalam hati mereka. Di langit, awan kesusahan merah yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merasakan aura siaping meningkat. Mereka menjadi semakin marah. Hal ini dipandang sebagai provokasi terhadap hukum alam semesta. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, sambaran petir merah terang yang tak terhitung jumlahnya turun. Itu seperti lautan petir, menenggelamkan seluruh area. Sepertinya ia akan meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah dan menghancurkannya sepenuhnya. Siaping berada di tengah-tengah kilat merah terang. Dia hampir tenggelam oleh petir kesusahan. Namun, dia tidak senang atau sedih. Kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Dia telah membangunkan 300 juta sel neraka gagak emas. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dong. 1953. Tiga hari tiga malam berlalu dalam sekejap. 81 gelombang kesengsaraan petir akhirnya akan berakhir. Siaping berdiri di tempatnya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping, dan banyak luka di tubuhnya. Darah mengalir deras, dan dia tampak sangat menyedihkan. Tapi dia masih bersemangat, dan emosinya tidak putus asa. Bagaimanapun, dia telah melewati 81 gelombang kesengsaraan petir, dan ini masih belum membunuhnya. Ini cukup membuatnya bangga. Di langit, awan kesusahan merah besar sangat tidak mau menyerah, dan menolak menghilang untuk waktu yang lama. Tapi kekuatan kesengsaraan surga telah dilepaskan, dan tidak bisa lagi dijatuhkan. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Awan merah kesusahan juga dengan cepat menghilang, seolah kembali ke kedalaman dimensi tengah. Saat ini, segala sesuatu dalam radius puluhan miliar kilometer telah dibombardir hingga tidak dapat dikenali lagi. Gunung yang tak terhitung jumlahnya telah diratakan, dan terdapat kawah di mana-mana, seperti permukaan bulan. Bahkan area sekitarnya dipenuhi dengan aura kesengsaraan petir yang kental. Bahkan jika ribuan tahun telah berlalu, itu mungkin tidak akan hilang. Adapun banyak iblis jurang yang dijebak siaping dalam jangkauan kesengsaraan surga, mereka semua disambar sampai mati oleh kesengsaraan petir. Mereka berubah menjadi debu, dan tidak ada yang tersisa. Pada awalnya, iblis-iblis jurang maut ini masih sulit bertahan. Namun setelah gelombang ke-72, masing-masing gelombang menjadi lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Dengan cara ini, banyak iblis jurang tidak dapat bertahan lagi, dan semuanya terbunuh oleh petir merah. Adapun gelombang ke-81, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat, dan itu seperti akhir dunia. Hanya siaping yang masih hidup, dan iblis-iblis jurang maut lainnya semuanya terbunuh. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi, iblis-iblis jurang maut semuanya terbunuh. Sebelum meninggal, mereka mengutuk siaping dengan marah, berharap manusia ini akan mati dengan cara yang mengerikan. Sayangnya, tidak peduli bagaimana iblis-iblis jurang ini mengutuknya, siaping tetap tidak terluka. Dia masih bersemangat seperti biasanya. Tentu saja, energi jiwa yang tersebar dari iblis-iblis jurang ini juga dimakan dan disempurnakan oleh siaping. Dia memadatkannya menjadi kristal jiwa, dan semuanya disimpan di Mountain River Pearl. Sekarang, dia memiliki jutaan kristal jiwa padanya. Ini adalah jumlah kekayaan yang luar biasa. Tapi mayat iblis jurang itu semuanya telah hancur berkeping-keping oleh petir merah. Kalau tidak, mayat-mayat ini akan menjadi bahan yang bagus. Ini akhirnya berakhir. Siaping segera menghela nafas lega. Sejujurnya, kekuatan 81 kesengsaraan petir sangat menakutkan. Jika dia tidak melahap energi asal Glorious Sun Demon, itu tidak akan mudah baginya. Paling tidak, dia akan terluka para akibat 81 kesengsaraan petir, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Untungnya, dia memiliki iblis neraka ini sebagai umpan meriam. Mereka membantunya berbagi sebagian dari kekuatan kesengsaraan surgawi, yang membuatnya lebih mudah untuk melewati kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, datang ke abis untuk menjalani kesengsaraan memiliki manfaat yang besar. Hmm, perasaan ini, mungkinkah aku akan menerobos? Pada saat ini, dia mendapat pencerahan. Dia merasakan kekuatan magis dan energi mental di tubuhnya hampir mencapai puncaknya. Itu seperti tangki air yang berisi air dan hampir meluap. Dong! Sebuah pintu emas gelap di kedalaman pikirannya sepertinya telah dibuka oleh kekuatan tak terlihat, dan kemacetan besar juga dipecahkan oleh banjir kekuatan sihir. Budidaya kekuatan sihirnya telah melangkah ke dunia baru. Alam aspek tahap akhir. Siaping bersemangat kembali, dia segera tahu bahwa di akhirnya berhasil menembus alam transendensi tahap akhir. Saat ini, semua luka di tubuhnya segera sembuh karena terobosan dalam kultifasinya. Esensi, semangat, dan semangatnya hampir mencapai puncaknya, dan aura yang kuat melonjak tak terkendali. Aura kuat mengguncang tanah di bawah kakinya, menciptakan lubang besar. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, membentang ribuan kilometer. Faktanya, menerobos ke alam aspek tahap akhir adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Setelah memasuki peta penciptaan surga segudang dan melahap beberapa buah ginseng, kekuatan obat yang besar sudah cukup untuk meningkatkan siaping dengan pesat, memadatkan kekuatan magisnya ke puncak alam aspek tahap tengah. Sekarang, dia telah melahap sejumlah besar energi jiwa dari iblis neraka, melahap sejumlah besar sumber energi dari iblis matahari cerah, dan bahkan memperoleh api ilahi. Dengan semua faktor ini digabungkan, meskipun dia memiliki sembilan ruang rumah ungu dan membutuhkan banyak energi, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam aspek tahap akhir. Gemuru Gelombang 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 Setelah terobosan, siaping segera menyadari bahwa lautan kesadarannya telah mengalami perubahan besar. Yang pertama adalah sembilan ruang purple mansion. Karena terobosan dalam budidayanya, sembilan ruang rumah ungu telah meluas pada saat yang bersamaan. Mereka terus berkembang menuju kedalaman kehampaan, dan volumenya menjadi dua kali lipat. Ini berarti jumlah kekuatan magis yang bisa dikandungnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, energi jiwanya dan kekuatan kesadarannya telah berkembang lebih jauh, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatan magis jalur bela diri, jimat kekuatan magis, dan sembilan bentuk dharma langit dan bumi telah berubah. Rasanya seperti dia telah terlahir kembali, dan kekuatan-kekuatan magisnya menjadi semakin kuat. Segera, dia merasa ruang rumah ungu miliknya kosong. Karena area ruang rumah ungu miliknya telah meluas, kekuatan magisnya tidak dapat mengimbangi, dan ada banyak tempat tandus. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar energi segera keluar dari dalam tubuh siaping. Itu dengan cepat diubah menjadi kekuatan magis, dan dengan panik disuntikkan ke dalam sembilan ruang rumah ungu. Seolah-olah kekuatan magis mengalir mundur. Ini adalah sumber energi dari Bright Sun Demon. Meskipun dia telah memurnikannya dalam jumlah besar sebelumnya, energi dalam tubuh iblis matahari cerah terlalu besar, dan dia tidak dapat mencernanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Masih ada sejumlah besar energi yang tersimpan di sel-sel tubuhnya, dan dia harus terus-menerus memurnikan dan menyerapnya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping merasakan sejumlah besar kekuatan magis melonjak ke sembilan rumah ungu miliknya. Ia langsung merasakan gelombang kenyamanan, bagai embun setelah kemarau panjang. Kekuatan di tubuhnya segera terisi kembali. Dia merasa bahwa dia semakin dekat ke puncak alam bentuk Dharma. Manfaat mendapatkan sumber energi dari Bright Sun Demon terlalu besar. Setidaknya itu menyelamatkannya dari upaya ribuan tahun dalam memadatkan kekuatan magis. Itu juga memungkinkan dia untuk meningkat setiap saat. Suara mendesing. Pada saat ini, tubuh Siaping segera merasakan dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah dia telah jatuh ke dunia es dan salju. Tubuhnya ditatap oleh kebencian yang mengerikan. Siapa ini? Mata Siaping menunjukkan jejak cahaya keemasan yang menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, menembus kehampaan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa bayangan putih keabu-abuan telah muncul di kehampaan di kejauhan, dan bayangan itu terbang ke arahnya dengan cepat. Dia segera menyadari bahwa bayangan putih keabu-abuan ini adalah penguasa iblis yang telah menghilang sejak awal iblis hati langit. Keke, manusia, aku sudah menunggu saat ini. Mati dengan patuh. Tubuhmu milikku sekarang. Setan hati langit terkekeh. Itu menunjukkan senyuman berbahaya, dan itu sangat bangga. Suara mendesing. 1954. Haha, manusia bodoh. Betapapun liciknya kamu, kamu tetap harus memakan air mandiku. Setan hati langit sangat bangga. Sebelumnya, kemampuannya sebagai setan hati langit tidak berguna selama pembalasan surga. Jika tidak hati-hati, ia bahkan mungkin akan terkena retribusi surga dan mengikuti jejak iblis neraka lainnya. Oleh karena itu, ia segera bersembunyi dan menunggu kesempatan. Ia menunggu selama tiga hari tiga malam. Akhirnya, pembalasan surga berakhir. Tanpa ancaman pembalasan surga, bukankah mudah bagi iblis hati langit untuk membunuh manusia? Memang benar, dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, itu bukanlah tandingan manusia ini, juga bukan tandingan setan matahari atau sembilan setan dunia bawah. Masalahnya adalah dia tidak hanya mengandalkan pertarungan langsung. Bisa juga menggunakan serangan diam-diam. Oleh karena itu, ketika ia melihat bahwa manusia ini telah menerobos ke alam baru, dan kekuatan sihir serta kesadaran ilahinya belum stabil, ia tahu sudah waktunya untuk menyerang manusia ini secara diam-diam. Tanpa ragu, itu berubah menjadi pikiran Heart Demon dan memasuki tubuh manusia. Sejujurnya, iblis hati langit telah lama mengilir di tubuh manusia ini. Ini adalah tubuh yang bahkan diinginkan oleh Bright Sun Demon. Jika ia dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa manusia ini, mendapatkan tubuh ini, dan memurnikannya menjadi boneka iblis hati langit, maka iblis hati langit akan segera memiliki kekuatan tempur yang kuat. Matilah, manusia, tubuhmu adalah milikku sekarang. Setan hati langit bangga, itu memasuki tubuh siaping dan masuk jauh ke dalam lautan kesadarannya. Ia berencana untuk menemukan jiwa siaping dan memakan jiwa manusia ini secara instan. F. Chuck, apa yang terjadi? Namun, Sky Heart Demon terkejut ketika memasuki lautan kesadaran siaping. Ini karena diketahui bahwa lautan kesadaran manusia ini sangatlah besar. Itu jauh lebih besar dari makhluk manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan lautan kesadaran penguasa iblis seperti sembilan iblis dunia bawah dan iblis matahari tidak bisa dibandingkan dengan manusia ini sama sekali. Bagaimanapun juga, lautan kesadaran ini terlalu luas. Itu seluas galaksi. Di saat yang sama, ada sembilan dunia besar di kedalaman lautan kesadaran. Setiap dunia tampak seperti bintang yang terletak di hamparan ruang angkasa ini. Mereka memancarkan panas dan cahaya tanpa batas, dan memancarkan aura kuno, kuat, mulia, abadi, dan berbagai aura lainnya. Untuk sesaat, iblis hati surga merasa tidak berdaya karena lautan kesadarannya terlalu besar. Sangat sulit menemukan lokasi jiwa manusia. Tidak heran kekuatan sihir manusia ini begitu mengejutkan dan dia sangat kuat. Dia sebenarnya memiliki lautan kesadaran yang begitu besar dan sembilan rumah besar berwarna ungu. Apakah ini benar-benar manusia? Iblis hati langit terkejut. Rasanya seperti telah menemukan sumber kekuatan manusia ini. Ia belum pernah melihat makhluk hidup dengan sembilan ruang kerajaan falet. Tidak mengherankan jika kesengsaraan surgawi ingin membunuhnya. Jika monster seperti itu menjadi orang suci, tidak diketahui betapa menakutkannya dia. Dia mungkin akan melampaui semua keberadaan yang telah ada sejak zaman kuno. Oh, sepertinya ada sedikit bak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di lautan kesadaran. Itu seperti bunyi bel, menyebabkan tubuh iblis hati surga bergetar dan kepalanya sakit. Heaven's Heart Demon tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang tampak seperti manusia muncul di depannya. Raksasa ini terlalu besar. Berdiri di lautan kesadaran, sembilan dunia sama lemahnya dengan telur. Seluruh tubuh raksasa ini bersinar, dan penampakan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tampaknya terkondensasi dari api, dan simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, memancarkan aura yang tak terduga. Dong! Saat itu juga, raksasa itu tiba-tiba bergerak. Sebuah tangan besar keluar dari kehampaan dan meraih iblis hati surga. Oh tidak, lari! Rambut Heaven's Heart Demon berdiri tegak seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Itu hanya sebuah pemikiran sekarang, iblis hati. Intinya, itu adalah entitas spiritual. Pertarungan di lautan kesadaran pada dasarnya adalah pertarungan antar jiwa. Siapapun yang memiliki kekuatan jiwa lebih kuat akan berada di atas angin. Itulah inti dari pertarungan jiwa. Tidak diragukan lagi, raksasa ini memiliki kekuatan jiwa yang jauh melampaui iblis hati surga. Jika dipegang oleh tangan sebesar ini, mungkin akan tergencet seperti serangga. Tapi ia ingin lari, tapi sudah terlambat. Saat raksasa itu bergerak, seluruh lautan kesadaran menjadi terbalik. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya seolah-olah seluruh dunia telah menjadi musuhnya. Itu dipenuhi dengan kebencian dan dihancurkan ke arah tubuhnya, mengunci kekosongan. Tidak, tidak, tidak. Setan hati surga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasanya tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terjebak dalam sangkar spasial. Ledakan gelombang. Detik berikutnya, tangan raksasa itu datang dan menamparkan tubuh Heaven's Heart Demon. Energi mengerikan meledak, dan kehampaan seakan retak. Ah! Setan hati surga segera menjerit nyaring. Tubuhnya meledak berkeping-keping begitu saja. Jiwanya hancur total. Ia dibunuh dengan mudah seperti nyamuk. Iblis hati surga yang terkenal ditampar sampai mati begitu saja. Bodoh sekali. Siaping juga merasakan situasi di lautan kesadarannya. Dia terdiam saat merasakan kematian iblis hati surga. Setan hati surga ini sangat bodoh. Jika iblis hati surga melarikan diri, dia mungkin tidak akan mampu membunuh keberadaan aneh ini. Namun orang ini justru berani menerobos lautan kesadarannya dan mencoba menghancurkan jiwanya dan mengambil alih tubuhnya. Bukankah ini seperti anak domba yang masuk ke mulut harimau? Suara mendesing gelombang-gelombang. Saat Heaven's Heart Demon mati, pusaran gelap yang menakutkan muncul di kedalaman pikiran Siaping. Ia segera melahap dan memurnikan kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh iblis hati surga. Segera, kekuatan jiwa terkondensasi menjadi kristal jiwa yang besar. Itu seukuran meteorit, dan kekuatan jiwa yang dikandungnya 10 kali lebih besar dari Bright Sun Demon. Tidak mengherankan jika iblis hati surga begitu percaya diri dan sombong. Ia mengira dapat menghancurkan jiwanya sendiri. Itu adalah Viendish Demon Overlord pada awalnya, jauh melampaui Viendish Demons of the Abyss biasa. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya 10 kali lebih kuat dari Viendish Demon Overlord seperti Bright Sun Demon. Oleh karena itu, ia praktis tak terkalahkan dalam pertarungan jiwa melawan iblis jahat dengan peringkat yang sama. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa Siaping adalah monster seperti itu? Dia hanyalah manusia di alam transendensi akhir, tetapi kekuatan jiwanya melampaui semua pembudidaya alam kesengsaraan guntur. Sungguh sulit dipercaya. Iblis hati surga tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Ia mati dengan keluhan. Eh, apa ini? Siaping menyipitkan mata. Dia merasakan bahwa setelah dia memurnikan seluruh energi iblis hati surga, sebuah jimat hitam terkondensasi. Itu indah dan misterius. Isinya aura gelap dan aneh seperti benih iblis. 1955 Melahap Siaping tidak ragu-ragu dan segera melahap benih iblis itu. Seketika, kitab suci gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kedalaman lautan kesadarannya. Ini adalah pengalaman kultifasi Skis Heart Demon. Itu adalah misteri hukum yang diberikan oleh dunia abis. Itu juga merupakan misteri kekuatan ilahi setan hati langit. Itu tidak dapat diduga. Dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi setan hati langit. Dia memiliki semua pengalaman Skis Heart Demon dan mahir dalam semua jenis teknik Heart Demon. Penggunaan Divine Sense-nya telah mencapai puncak kesempurnaan. Setelah sekian lama, akhirnya terjadi perubahan besar di kedalaman lautan kesadarannya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan benih iblis berubah menjadi sebuah tanda. Tanda itu diukir dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya berisi kitab suci yang paling gelap. Itu memancarkan aura yang aneh, misterius, dan tak terduga. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap segalanya. Tanda Hati Setan Siaping segera mengetahui kekuatan ilahi apa yang diperolehnya setelah menyempurnakan energi asal setan hati langit. Itu adalah kekuatan ilahi gelap yang terkenal dari dunia jurang neraka, tanda hati iblis. Setelah berhasil menyempurnakan tanda gelap tersebut, dia merasa seolah-olah dia dapat merasakan emosi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia melalui tanda tersebut. Dia bisa merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka. Ini juga salah satu energi asal setan hati langit. Secara alami ia dapat merasakan emosi semua makhluk hidup. Dari sudut pandang ini, ini bahkan lebih misterius daripada pembacaan pikiran umat Buddha. Ini luar biasa. Rasa ilahi Siaping meresap ke dalam ruang mutiara sungai gunung. Dia merasakan bahwa ada banyak makhluk hidup yang hidup di ruang luas di Mountain River Pearl. Ada keturunan primordial, binatang liar, rumput liar, pohon, tumbuhan spiritual, biji-bijian spiritual, dan sebagainya. Makhluk hidup ini mungkin bahagia, marah, bosan, bingung, sedih, atau putus asa. Dia bisa merasakan semua emosi ini dengan jelas. Seolah-olah dia bisa merasakannya. Bahkan emosinya tampak berwarna-warni, penuh warna dan indah. Orang biasa tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas melalui tanda hati iblis. Seolah seluruh dunia telah berubah. Mungkin inilah dunia di mata setan hati langit. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, dia merasakan pemahaman sejati tentang ilusi yang dia kembangkan tampaknya telah meningkat pesat. Tanda hati iblis ini sangat berguna untuk menumbuhkan ilusi. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Alam sempurna. Siaping segera mengetahui bahwa ilusi tingkat pertamanya akhirnya berhasil menembus dari alam maju ke alam penyelesaian akhir, maju ke alam yang tak terbayangkan, menjadi ahli ilusi sejati. Ini juga merupakan puncak ilusi yang bisa dicapai manusia. Ini adalah dunia yang diimpikan oleh para ilusionis. Setelah mencapai alam kesempurnaan agung, dia dapat segera membangun dunia ilusi hanya dengan satu pikiran. Dunia ilusi ini sangat realistis dan hampir tidak memiliki kekurangan. Ia memiliki sejarah kunonya sendiri, dan setiap kehidupan memiliki proses pertumbuhannya sendiri. Ada juga hubungan interpersonal yang rumit di antara mereka. Setiap kehidupan ilusi memiliki kesadarannya sendiri, dan mereka dapat berbicara satu sama lain. Mereka juga memiliki emosi, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraannya sendiri. Itu seperti dunia nyata. Sebelum mendapatkan segel hati iblis, dia tidak mampu menciptakan dunia ilusi yang realistis. Namun, setelah mendapatkan segel hati iblis dan mampu merasakan emosi semua makhluk hidup di dunia, dia dapat segera melakukan ini dan memberikan kehidupan ilusi yang tak terhitung jumlahnya dengan situasi rumit. Seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis hati surga. Ini adalah kekuatan yang berasal dari nalurinya dan dipelajari secara otodidak. Satu pikiran satu dunia. Dengan gerakan pikiran siaping, gelombang diam segera menyelimuti radius 1 miliar kilometer. Tiba-tiba, dunia nyata muncul di benua abis ini. Di area ini, tampaknya dunia manusia yang sangat besar telah muncul. Ada lebih dari selusin negara manusia. Mereka memiliki sejarah dan ras yang berbeda, dan bahkan terjadi peperangan di antara mereka. Manusia yang tinggal di tempat ini bahkan memiliki kehidupannya sendiri. Di jalanan, di rumah-rumah, di dalam istana, semua orang tampak hidup dan hidup, seolah-olah mereka benar-benar ada. Setiap orang memiliki kepribadiannya masing-masing. Bahkan terdengar suara gaduh dan tawa di jalan-jalan komersial, suara tangis dan pertengkaran dari rumah warga, serta suara-suara aneh yang tak terlukiskan. Tak terbayangkan. Siaping berdiri di jalan. Dia memiliki perasaan yang tidak nyata. Menginjak lantai beton terasa begitu kokoh. Keharuman di udara, sentuhan telapak kaki, suara, dan warna semuanya begitu cerah. Banyak orang melewatinya. Beberapa orang secara tidak sengaja menabraknya, dan mereka akan meminta maaf. Beberapa orang merasa dia berdiri di tengah jalan, dan mereka akan mengumpat dan mengumpat. Beberapa orang bahkan menelpon polisi, ingin polisi membawanya pergi dari tempat ini. Jika ilusi ini tidak dibuat olehnya, dia akan mengira bahwa dia benar-benar berada di dunia nyata. Meskipun dunia ilusi ini diciptakan olehnya, setelah penciptaan berhasil, tampaknya pengoperasian dunia ini tidak dapat lagi diganggu, dan telah membentuk hukum uniknya sendiri. Jika hukum dan hukum ini dihancurkan, seluruh dunia akan runtuh. Itu terlalu misterius. Siaping semakin merasa bahwa penjelasan ilusi yang sebenarnya sangatlah luas, mendalam, dan tak terduga. Itu berisi misteri yang tak terbatas dan sepertinya menunjuk langsung ke dao besar. Dia tidak tahu iblis mana di kedalaman neraka yang menciptakannya. Terlebih lagi, ini hanyalah dunia ilusi pertama. Jika mencapai alam kedua atau bahkan alam ketiga, ilusi seperti itu mungkin bukan lagi ilusi, melainkan seni dewa. Bip-bip gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah menarik kebencian dari sejumlah besar iblis neraka. Kali ini, Anda telah menerima total 100 kristal kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. Siaping akhirnya sadar kembali pada saat ini dan melepaskan diri dari ilusi. Dia tidak menyangka setelah membunuh sekelompok besar iblis abis, dia masih bisa mendapatkan begitu banyak kebencian. Selain kebencian sebelumnya, dia sekarang memiliki total 560 kristal kebencian, dan tidak jauh lagi untuk mendapatkan seribu kristal kebencian. Yah, ini waktunya untuk kembali. Siaping memilah hasil panen dan merasa bahwa dia telah berhasil melewati masa kesusahan besar kali ini. Dia tidak hanya berhasil melewati masa kesengsaraan, tetapi dia juga dapat memanen kristal jiwa dalam jumlah besar, yang merupakan panen besar. Dalam hal ini, tidak ada gunanya tinggal di tempat ini. Lebih baik kembali dan terus menjadi pengamat, jangan sampai para tetua mengira dia sudah lama tidak muncul dan mengira dia telah mati di benua iblis. Dia melihat dunia ilusi di depannya, yang sepertinya telah memadat. Jika tidak ada kekuatan luar yang menghancurkannya, diperkirakan dunia ilusi ini tidak akan hilang selama ribuan tahun. Suara mendesing. Sosok siaping melintas, dan tanpa menghancurkan dunia ilusi, dia segera terbang kembali ke tempat semula. Namun setelah terbang beberapa saat, jantungnya berdebar dan tiba-tiba berhenti. Hah, bukankah ini Jiang Yaru dan yang lainnya? 1956. Suara mendesing. Sosok siaping melintas, dan dia segera mendarat di depan Yukiki, Jiang Yaru, Suji, dan Curong. Ledakan. Saat dia mendarat, ribuan iblis jurang dilembah segera tersulut api. Dari dalam hingga luar, seluruh tubuh mereka berubah menjadi obor besar yang melesat ke langit. Setan-setan jurang sangat ketakutan, dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Namun setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti. Mereka juga dibakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Hem, apa yang sedang terjadi? Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia belum melakukan apapun sekarang. Yang dia lakukan hanyalah turun ke lembah, dan sekelompok iblis jurang telah membakar diri mereka sendiri sampai mati. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa api itu memang berasal dari tubuhnya, dan dipicu oleh kekuatannya sendiri. Bukan orang lain yang membunuh iblis jurang itu. Jadi begitu. Siaping memikirkannya dengan hati-hati, dan dengan cepat memahami apa yang terjadi. Ini karena garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya telah berevolusi terlalu cepat, terutama setelah dia melahap energi asal iblis matahari terang dan mendapatkan secercah api sucinya. Hal ini memungkinkan dia untuk maju dengan pesat, membangkitkan 300 juta sel gagak emas neraka. Dengan cara ini, aura api dan aura yang murni di tubuhnya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak merasakan apapun, aura api yang menakutkan ini tidak dapat ditahan sama sekali. Di mata orang lain, Siaping seperti matahari yang berjalan di darat, terus-menerus memancarkan panas yang mengerikan. Tentu saja, di bawah kendali Siaping, panas ini tidak akan meledak begitu saja. Tetapi jika musuh memusuhi Siaping, energi api yang mengerikan ini secara otomatis akan melakukan serangan balik, langsung membunuh musuh. Ini adalah serangan balik naluriah, begitu cepat sehingga Siaping bahkan tidak menyadarinya. Kelompok Iblis Jurang di Lembah tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat manusia lain datang, mereka secara alami memperlakukan Siaping sebagai musuh terbesar mereka. Hasilnya jelas sekali, niat jahat dan membunuh mereka baru saja meledak, dan itu segera memicu naluri pertahanan Siaping. Energi api yang mengerikan meledak. Biarpun itu hanya jejak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Iblis Lemah ini. Dalam sekejap, kelompok Iblis Jurang itu terbakar sampai mati. Tubuh mereka tersulut api dan berubah menjadi abu. Sepertinya aku harus berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu sebelum aku benar-benar bisa menguasai garis keturunan gagak emas neraka. Siaping mengusap dagunya. Dia merasa bahwa dia memang meningkat terlalu cepat selama beberapa hari terakhir. Hal ini juga menyebabkan sedikit kelemahan dalam kendalinya atas kekuasaannya. Dia perlu waktu untuk menguasainya sepenuhnya. Siaping, kenapa kamu ada di sini? Jiang Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu. Yukiki, Suji, dan Curong juga merasa itu sangat aneh. Bagaimanapun, Siaping adalah seorang pengamat, jadi dia tidak boleh mengganggu pelatihan murid baru seperti mereka. Jika ketahuan, mereka mungkin akan didiskualifikasi dari persidangan dan dianggap mengandalkan orang lain untuk berbuat curang. Saya kebetulan lewat. Siaping menyatakan bahwa itu hanya kebetulan dan dia tidak sengaja tiba di tempat ini. Adapun kelompok Iblis Neraka itu, itu bukan karena dia ingin membantu. Itu murni karena kelompok Iblis Neraka sedang mendekati kematian. Mereka justru berani berniat membunuhnya. Pada akhirnya, mereka otomatis mati terbakar oleh api di tubuhnya. Mungkinkah kamulah yang menciptakan awan kesusahan berwarna darah itu? Apakah kamu baru saja kembali dari kedalaman benua Iblis? Yukiki segera mengingat dugaan sebelumnya. Dia merasa keributan sebesar itu pasti ada hubungannya dengan Siaping, pengaduk sialan itu. Ini rahasia. Jika kamu ingin tahu, malam ini, saat kita sendirian di kamar, aku bisa memberitahumu perlahan. Aku bisa menceritakan semuanya secara detail, dan kita bisa bicara sepanjang malam. Siaping berkata sambil tersenyum. Pei, siapa yang peduli dengan rahasiamu? Manusia yang tidak tahu malu dan bau. Wajah Yukiki memerah. Dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Siaping. Dia jelas mencoba melakukan sesuatu padanya. Sekarang mereka sendirian di dalam kamar, bagaimana dia bisa melarikan diri? Suji, kenapa wajahmu begitu merah? Apakah anda sedang demam atau sedang sakit? Curong segera menyadari bahwa Suji bertingkah aneh. Wajahnya yang cantik dan lembut berubah merah. Sepasang mata indahnya berair, dan ada sedikit nafsu di dalamnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Suji, dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, seolah-olah dia menggunakan narkoba. Ah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya merasa bahwa Siaping menjadi sangat tampan, sangat tampan. Wajah Suji memerah saat dia berkata tanpa berpikir. Namun, setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sangat malu hingga ingin mati. Dia berharap bisa mengubur kepalanya di tanah. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Sangat tampan. Ini hanyalah keuntungan sepele milik saya. Aku juga punya kelebihan karena tinggi dan perkasa, lemah lembut dan baik hati, berani dan ulet, tahan lama, dan sebagainya. Sial, wanita nakal, apa yang kamu lakukan? Siaping berencana untuk terus membual tentang dirinya sendiri, tapi tiba-tiba, Suji sepertinya tidak sanggup menahannya. Dia menerkamnya seperti selan perempuan, dan memeluknya seperti gurita, sangat tidak tahu malu. Nak, aku ingin menguji kenggulanmu karena bisa bertahan lama. Suji dengan lembut mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Matanya yang indah bagaikan genangan mata air, sangat indah. Ini, walaupun ini salah satu kelebihanku yang lebih menonjol, dan sudah lama terkenal di dunia, tapi sekarang jelas bukan waktunya. Di siang hari bolong, dan ada orang yang menonton, sebaiknya kamu menghormatiku. Prinsip. Siaping menelan ludahnya, dia merasa sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tekadnya cukup lemah. Apakah begitu? Tapi bukankah lebih menarik jika ada orang yang menonton? Atau apakah kamu membenciku? Suji terkikik. Tangan kecilnya yang putih dan lembut dengan lembut menggambar lingkaran di dadanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Sekalipun aku membenci seluruh alam semesta, mustahil bagiku untuk membencimu. Kata Siaping dengan hati nurani yang bersalah. Dia merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Tindakan seperti ini, nada suara seperti ini, sikap seperti ini, benar-benar dapat menarik perhatian pria manapun. Ini adalah keterampilan saleh seorang wanita. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan kecil dengan paksa meraihnya dari samping. Orang yang menangkapnya adalah Jiang Yaru. Dia juga terlihat sangat aneh. Wajah cantiknya memerah, dan mata indahnya kabur. Dia meraih kerah Siaping dan langsung menariknya ke depan dadanya. Sikapnya sangat mendominasi, bajingan bau, kamu menyukai orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kemanapun kamu pergi, kamu menggoda wanita lain. Jangan bilang, sebagai kekasih masa kecilmu, aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu menginginkannya, jangan bilang aku tidak bisa memberikannya padamu. Dadaku, bukankah cukup besar? Kamu bisa, kamu pasti bisa. Pertumbuhanmu, aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Siaping merasa sedikit sesak. 1957 Manusia yang bau. Mata indah Yukiki kabur. Dia meraih kerah Siaping dan menekankan satu tangan ke dinding gunung. Dia mendekatkan tubuhnya ke Siaping dan mengungkapkan sikap seorang ratu. Kamu sebenarnya berani menggoda wanita lain di depan ratu ini. Kamu cukup nyali, tapi kamu memang lumayan. Sobat, kamu berhasil menarik perhatianku. Namun, tahukah Anda seberapa besar kejahatan yang dilakukan hingga membuat ratu ini cemburu? Ini adalah kejahatan berat. Ratu ini menghukumu untuk tetap di sisiku selama sisa hidupmu. Anda tidak diperbolehkan pergi. Ini adalah hukuman seumur hidup. Nada suaranya sangat tirani, seolah-olah dia sedang menyatakan kedaulatannya. Ini. Siaping tercengang. Dia sebenarnya sedang ditekan ke dinding oleh seorang wanita. Apa-apaan ini? Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini menjadi pemberani, seolah-olah dialah yang menjadi pihak penerima. Ya Tuhan, ada apa dengan wanita-wanita ini? Apakah mereka menggunakan narkoba? Saat Yukiki menyelesaikan kalimatnya, tangan lain menyeret Siaping dan menekannya ke tanah. Sosok anggun sedang menungganginya. Itu adalah Curong. Orang cabul. Curong meletakkan tangannya di dada Siaping. Mata indahnya seperti air saat dia menggigit bibirnya. Aku bukan seorang putri, aku juga bukan kekasih masa kecilmu. Aku tidak tahu cara merayu pria, tapi aku punya kulit putih, payudara besar, kaki panjang, dan ini pertama kalinya bagiku. Aku tidak perlu melakukannya bertanggung jawab atas hidup siapapun. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerimaku seperti ini. Tidak masalah. Ini bukan masalah besar. Siaping merasa seolah telah ditaklukkan. Gadis ini mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara merayu seorang pria, tetapi dengan mengatakan kata-kata seperti itu dan melakukan tindakan seperti itu, dia jelas seorang Grandmaster. Pria mana yang tahan? Dia bahkan bertanya apakah dia bersedia menerimaku seperti ini. Mungkinkah seorang pria mengatakan dia tidak bersedia? Jika bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, dia akan mengira dia sedang dilompati oleh makhluk abadi. Sistem? Kenapa mereka menjadi seperti ini? Siaping segera menanyakan sistemnya. Dia merasa bahwa sistem harus mengetahui sesuatu. Tuan rumah, ini murni karena kamu. Karena garis darah neraka gagak emas di tubuhmu telah meningkat pesat dalam waktu singkat, tubuhmu memiliki kelebihan energi yang sangat menarik bagi wanita. Ini seperti berjalan kaki, afrodisiak. Itu sebabnya kamu menjadi seperti ini. Sistem menjawab, menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan Siaping. Jadi begitu. Siaping akhirnya mengerti mengapa Suji, Yukiki, Churong, dan Jiang Yaru menjadi seperti ini. Itu karena yang kimurni di tubuhnya terlalu padat, dan merusak lingkungan sekitar. Saat ini, dia seperti tungku, mengeluarkan hormon pria yang kuat. Suji, Yukiki, Churong, dan Jiang Yaru tidak dapat melawan sama sekali, dan langsung terpengaruh. Terutama Suji, tubuhnya memiliki darah setan rubah yang mengandung atribut yin yang kuat. Jadi, tidak mungkin baginya untuk menolak yang kimurni yang begitu kuat. Oleh karena itu, dialah orang pertama yang berubah. Sistem, apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Siaping bertanya. Tidak ada cara lain. Kecuali kamu dapat mengontrol kekuatan di tubuhmu dengan bebas dan berhenti melepaskan yang kimurni. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Kata Sistem. Sebelum Siaping memikirkan solusinya, Yukiki, Jiang Yaru, dan Suji mengelilinginya. Wajah mereka semerah bunga persik. Manusia bau, kamu pria yang pelin-pelan. Tidak apa-apa asalkan dia perempuan, kan? Siaping, aku ingin membuktikan kepadamu bahwa akulah wanita yang paling cocok untukmu. Idiot, tunggu apa lagi di sini. Ini kesempatan sekali seumur hidup, jangan bilang kamu masih dengan bodohnya menunggu di sini. Astaga, pernahkah ada yang memberitahumu kalau kamu terlihat manis seperti ini? Berhentilah berjuang. Malam ini, kamu milik kami. Curong dan yang lainnya seperti serigala dan harimau. Tangan dan kaki mereka bergerak dengan lincah, dan dalam sekejap, mereka meraih tangan dan kaki Siaping. Berhenti, kalian sekelompok wanita huligan, segera hentikan tindakan kasarmu. Tunggu, bajuku, bajumu. Saya seorang pria yang berprinsip, dan keinginan saya sangat kuat. Jangan berpikir Anda bisa menyentuh saya. Jika ini terus berlanjut, saya akan menolaknya. Saya benar-benar akan menolak. Ya Tuhan. Segera, suara yang sangat berirama datang dari gua terdekat. Kedengarannya seperti ombak yang menghantam karang, dan dari waktu ke waktu ribuan ombak akan naik. Sepertinya badai dahsyat juga telah muncul, dan tidak berhenti dalam waktu yang lama. Di kejauhan, di bagian terdalam dari benua iblis, tempat Siaping awalnya menjalani kesengsaraannya. Pada saat ini, lebih dari selusin iblis muncul di sekitarnya, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura jurang yang kejam. Yang mengesankan, budidaya mereka telah mencapai puncak alam kesengsaraan guntur. Bahkan aura mereka tidak kalah dengan iblis matahari agung, iblis dunia bawah sembilan, dan penguasa iblis lainnya. Sial, apa yang terjadi? Mengapa semua iblis teratas di benua ini mati? Bahkan iblis matahari agung, sembilan iblis dunia bawah, dan bahkan iblis hati langit sudah mati. Siapa yang melakukannya? Ekspresi iblis jurang sangat jelek. Tempat ini dipenuhi dengan aura padat kesengsaraan guntur. Sebagian besar iblis jurang terbunuh oleh kesengsaraan guntur. Setan jurang dengan hati-hati melihat sekeliling dan mengamati beberapa petunjuk. Guntur kesengsaraan. Ini adalah benua abis. Mengapa akan terjadi kesengsaraan guntur? Itu manusia. Manusia pernah muncul di tempat ini, dan manusia itulah yang memicu kesengsaraan surga, menyebabkan begitu banyak iblis jurang mati. Ada banyak korban jiwa, dan hampir semua iblis jurang di benua ini dimusnahkan. Manusia terkutuk, mereka merusak rencana kita lagi. Jika Tuhan mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setan-setan jurang ini mengepalkan tangan mereka. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka merusak rencana Tuhan, mereka bergidik. Mereka hanya membenci orang yang merusak rencana mereka. Awalnya, Tuhan memerintahkan kita untuk menyatukan iblis jurang di setiap benua iblis dan menggabungkan kekuatan semua iblis. Saya tidak menyangka benua ini akan menghadapi kemunduran besar. Jangan bilang manusia tahu tentang rencana kita. Huff, jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Ini adalah plot terbuka. Apakah manusia-manusia itu berani membunuh untuk masuk ke dunia abis? Itu benar. Bahkan jika manusia itu mengetahui rencana kita, itu tidak masalah. Sekarang kita, para iblis jurang, telah membangun kekuatan kita, kita tidak dapat dihentikan oleh sedikit kepintaran dan trik. Sky Hard Demon benar-benar tidak berguna. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia benar-benar dibunuh oleh manusia. Lupakan saja, setan hati langit sudah mati. Tidak ada gunanya memarahinya. Ayo segera kembali. Setan-setan jurang di benua ini semuanya mati. Tidak ada satupun iblis tingkat tinggi. Mereka semua adalah umpan meriam tingkat rendah. Tidak ada gunanya tinggal. Tunggu saja, manusia sialan. Saat pasukan jurangku berkumpul, umat manusia akan segera berakhir. Kali ini kita harus membalas dendam dan memusnahkan umat manusia sepenuhnya. Ayo cepat pergi. Mungkin manusia itu akan kembali. Kita tidak bisa terus kalah sebelum perang dimulai. Sekelompok iblis jurang mengertakan gigi dan membenci manusia yang merusak rencana mereka. Jika manusia itu berani tampil di hadapan mereka, mereka pasti akan memberinya pelajaran. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Wuz! 1958 Beberapa hari kemudian, ujian para murid baru dari lima sekte besar akhirnya berakhir. Setelah waktunya habis, murid-murid baru yang masih hidup dengan cepat diteleportasi kembali oleh Dewan Tianji dan meninggalkan dunia habis. Kami akhirnya bisa keluar hidup-hidup. Seperti yang diharapkan dari dunia habis, ini bukan tempat untuk manusia. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan selama sebulan. Itu terlalu menakutkan. Bukankah begitu? Ada iblis dari jurang di mana-mana, dan setiap iblis sangat menakutkan. Mereka membunuh tanpa mengedipkan mata, dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui kultifator pada level yang sama. Mereka memang musuh besar berbagai ras di zaman dahulu. Untungnya, kami masih hidup kembali. Ini jauh lebih baik daripada para senior dan junior yang tidak beruntung yang meninggal di dunia habis. Murid baru dari lima sekte besar bersuka cita. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Sejujurnya, waktu di dunia habis seperti satu tahun bagi mereka. Banyak murid baru yang tidak dapat menahan tekanan dan mengakhiri persidangan lebih awal, sehingga Dewan Tianji dapat memindahkan mereka kembali. Dengan cara ini, mereka secara alami tidak akan dihargai dan penilaian mereka akan diturunkan. Sumber daya yang dapat mereka peroleh dari sekte tersebut di masa depan akan berkurang. Saat ini, di antara banyak murid baru sekte Kiankun, Yukiki, Jiang Yaru, Suji, dan Churong juga diteleportasi kembali ke sisi para murid. Namun, aura yang mereka pancarkan jelas berbeda dengan murid lainnya. Sebelumnya, mereka hanyalah penggarap alam pemurnian harta karun. Tapi sekarang, mereka adalah penggarap alam api sejati. Setelah menerobos alam besar, budidaya mereka meningkat pesat. Jika itu hanya peningkatan dalam budidaya mereka, itu akan baik-baik saja. Banyak murid sekte Kiankun yang bisa dengan jelas merasakan aura ketuhanan yang tidak jelas dari mereka berempat. Seolah-olah mereka adalah orang suci yang tinggi dan perkasa. Aura seperti itu jauh melampaui aura semua murid sekte Kiankun. Ya Tuhan, Suji, apa sebenarnya yang kamu lakukan di dunia abis? Tidak apa-apa jika kamu tidak terluka, tetapi basis kultifasimu benar-benar meningkat pesat. Kamu bahkan memiliki penampilan yang berminya. Pertemuan kebetulan macam apa-apakah kamu bertemu? Benar, kalian sepertinya sudah cukup dewasa. Dari peri menjadi dewi. Beberapa murid sekte Kiankun yang akrab dengan Suji dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Mereka telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk bertahan hidup di dunia abis. Tapi Suji dan yang lainnya, bukan saja mereka tidak terluka, mereka bahkan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kultifasi mereka meningkat pesat. Tentunya mereka telah memperoleh beberapa keuntungan yang membuat mereka sangat iri dan iri. Beberapa murid perempuan bahkan lebih sensitif. Mereka bisa melihat perubahan pada Suji dan yang lainnya dari dalam keluar. Seolah-olah mereka telah tumbuh dari seorang gadis muda menjadi seorang wanita, dan terlahir kembali. Saya tidak mengalami pertemuan yang kebetulan. Mendengar kata-kata itu, wajah Yukiki, Jiang Yaru, Suji, dan Curong memerah saat mereka menjawab dengan tidak tulus. Pertemuan kebetulan apa? Itu hanya hubungan yang melampaui persahabatan dengan tak tahu malu, dan mereka bahkan memiliki kultifasi ganda selama beberapa hari. Namun, sebelum mereka dapat menanyai Xiaoping, persidangan tiba-tiba berakhir, dan mereka segera dipindahkan keluar dari dunia abis. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, setelah berkultifasi ganda dengan Xiaoping, mereka mendapatkan manfaat besar. Pertama-tama, mereka mengembangkan seni jantung telepati. Melalui pengembangan spiritual bersama Xiaoping, mereka memperoleh banyak pengalaman kultifasi dari Xiaoping dan juga memperoleh banyak pencerahan. Kedua, tubuh mereka telah dipelihara oleh kekuatan sihir Xiaoping yang kuat, dan korosi dari garis keturunan gagak emas neraka. Dalam sekejap, fisik mereka telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan tubuh dan garis keturunan mereka memiliki jejak esensi makhluk mitos. Oleh karena itu, mereka secara alami menerobos dan menerobos ke alam api sejati tanpa kesulitan apapun. Mereka memadatkan api spiritual mereka, dan budidaya daubela diri mereka juga melampaui semua murid baru. Namun, mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata tersebut, karena itu masalah pribadi. Murid sekte Kiankun lainnya melihat bahwa Suji dan yang lainnya tidak mau berbicara lebih banyak, jadi mereka tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, pertemuan yang tidak disengaja adalah salah satu rahasia terbesar setiap orang, dan tidak ada yang mau mengungkapkannya. Jika itu mereka, mereka mungkin juga tidak akan mengatakannya. Namun, murid-murid sekte Kiankun ini iri dan cemburu pada Suji dan yang lainnya. Mengapa bukan mereka yang mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Mungkinkah kesenjangan antar manusia begitu besar? Di sisi lain, Xia Ping juga telah meninggalkan dunia abis, dan dipindahkan ke tempat para tetua dari lima sekte besar berada. Oh, Daoi Xia juga sudah kembali. Tingkat pengolahannya benar-benar meningkat lagi. Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan maju ke tahap akhir dari alam fase hukum? Beberapa tetua segera menyadari situasi Xia Ping. Mereka terkejut. Baru sebulan berlalu, dan anak ini benar-benar berhasil menerobos lagi. Dia langsung maju ke tahap akhir dari alam fase hukum, dan kekuatan sihirnya luar biasa padat. Meskipun mereka telah mendengar reputasi Xia Ping dalam hal kultivasi yang cepat, mereka tidak begitu terkejut seperti ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Monster seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Sungguh sulit dipercaya. Saudara muda Xia berhasil menerobos lagi. Itu normal, aku sudah terbiasa. Itu masalah kecil, hanya masalah kecil. Jangan ribut, itu normal. Beberapa mulut tetua sekte kiankun bergerak-gerak. Sejujurnya, mereka sudah mati rasa dengan kecepatan kultivasi Xia Ping. Melihat Xia Ping menerobos lagi, mereka tidak lagi berpikir. Lagi pula, orang ini bukanlah manusia, tapi monster, monster yang tiada taranya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Saya hanya beruntung, kata Xia Ping dengan rendah hati. Xia Ping berkata dengan rendah hati. Saat ini, auranya telah tersembunyi dengan sempurna. Garis keturunan gagak emas neraka yang sangat besar di kedalaman tubuhnya tidak ditemukan oleh salah satu tetua. Itu telah mencapai tingkat menyatu dengannya. Jika dia tiba-tiba berteleportasi saat dia sedang mengalami kesengsaraan, dia mungkin akan menakuti kelompok tetua ini sampai mati. Hanya dengan berdiri di udara, energi yang murni yang menakutkan itu sudah cukup untuk membakar beberapa tetua yang lebih lemah hingga mati. Itu akan langsung menyulut darah mereka dan mengubah mereka menjadi manusia yang menyala-nyala. Namun, setelah berkultifasi ganda dengan Suji, Jiang Yaru, Yukiki, dan Curong, ia memperoleh sejumlah besar energi yin murni dari tubuh mereka, mencapai tingkat Fusi Yin dan Yang. Ini juga memungkinkan dia untuk memontrol dengan sempurna garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya. Pada saat yang sama, di bawah rangsangan ini, dia membangunkan 50 juta sel gagak emas neraka lainnya. Saat ini, dia telah membangunkan total 350 juta sel Golden Crow of Hell. Energi di tubuhnya sangat menakutkan. Selain kebangkitan garis keturunan gagak emas neraka, budidaya kekuatan sihirnya juga meningkat pesat. Setelah budidaya ganda, budidaya kekuatan sihirnya telah meningkat setidaknya beberapa ribu tahun. Hal ini juga memungkinkan budidayanya semakin dekat ke puncak alam fase hukum. Dengan tingkat kemajuan seperti ini, tidak akan terlalu jauh baginya untuk mencapai puncak alam fase hukum. Sebentar lagi, dia akan bisa maju ke alam kesengsaraan petir dan benar-benar melangkah ke alam ahli puncak. Pada saat itu, dia juga memiliki kualifikasi untuk menyentuh alam sage. Sebelum datangnya perang tingkat kosmos, dia harus segera melangkah ke alam sage. Kalau tidak, ketika perang dimulai, dia hanya akan menjadi umpan meriam yang sedikit lebih kuat. 1959 Segera, lima sekte besar mengaktifkan susunan teleportasi dan mengirim semua murid dan tetua kembali ke sekte masing-masing. Xia Ping juga kembali ke sekte Qian Gun. Setelah kembali ke sekte, dia tidak kembali ke puncak Qian Huang. Sebaliknya, dia pertama kali pergi ke Dark North Peak, tempat tuannya berada. Ini karena dia harus melaporkan informasi tentang abis demons. Bagaimanapun juga, iblis abis bermaksud untuk berkumpul dan menyerang dunia manusia lagi. Ini menyangkut keselamatan seluruh alam semesta, jadi dia tidak bisa menyembunyikan informasi ini. Jika umat manusia telah tamat, maka ia juga akan tamat. Tidak peduli seberapa besar alam semesta, tidak ada tempat bagi umat manusia. Mereka akan menjadi seperti anjing liar. Tentu saja, anak kecil seperti dia pasti tidak akan mampu menahan invasi iblis abis. Itu pasti membutuhkan sage untuk maju secara pribadi. Terlebih lagi, meski langit runtuh, yang tinggi akan mati lebih dulu. Masalah ini tidak perlu dikhawatirkan oleh anak kecil seperti dia untuk saat ini. Pada saat ini, Dark North Sage tidak sedang mengasingkan diri, jadi dia memasuki Dark North Peak dengan lancar. Tuan, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan. Siaping berkata dengan sungguh-sungguh, Oh, ada apa? Katakan saja, Dark North Sage mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa muridnya tidak akan datang ke Dark North Peak jika tidak ada hal penting. Tuan, seperti ini. Oleh karena itu, Siaping bercerita tentang pertemuannya di dunia abis. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta bahwa dia telah melampaui kesengsaraan. Dia mengatakan bahwa ketika dia menjelajahi dunia abis, dia secara tidak sengaja bertemu dengan pertemuan para iblis abis. Dia menyelinap masuk secara diam-diam, tetapi tidak menyangka akan menemukan konspirasi pihak lain yang menggemparkan dunia. Banyak iblis abis telah berkumpul dan mungkin akan segera menyerang dunia manusia. Jadi begitu, aku mengerti. Aku tidak menyangka kamu mengetahui hal ini. Setelah mendengarkan Siaping, Dark North Sage menganggup dengan ekspresi tenang. Melihat ini, hati Siaping tergerak. Dia bertanya, Tuan, mungkinkah eselon atas umat manusia sudah mengetahui tentang pergerakan iblis curang neraka? Itu wajar saja. Sage Dark North tersenyum. Iblis abis selalu menjadi musuh bersama semua ras di alam semesta. Rasa sakit yang mereka timbulkan kepada semua makhluk hidup di alam semesta pada zaman kuno tidak pernah bisa disembuhkan. Oleh karena itu, umat manusia secara alami akan memantau iblis-iblis jurang ini setiap saat dan mengetahui setiap gerakan mereka. Hal ini untuk mencegah setan-setan jurang ini membuat kekacauan lagi. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menghentikannya. Siaping tidak mengerti. Jika mereka sudah mengetahui tentang tindakan jahat iblis abis sejak lama, maka dengan kekuatan ras manusia, mereka secara alami akan dapat mengambil tindakan pencegahan dan sepenuhnya menekan rencana iblis abis sejak awal. Saya tidak bisa menghentikannya. Dark North Saint menggelengkan kepalanya, dunia abis terlalu kuat bagi para Demon Saint itu. Selama mereka bersembunyi di bagian terdalam dari dunia abis, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Demon Saint itu bisa dikatakan abadi. Terlebih lagi, jika kita terlalu lama berada di dunia abis, kita juga akan terkikis oleh hukum abis. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama, jadi kita tidak bisa sepenuhnya memusnahkan kelompok iblis abis ini. Tentu kita sudah lama mengetahui bahwa kelompok iblis jurang ini belum menyerah. Mereka telah memulihkan diri dan menunggu kesempatan untuk kembali. Segudang balapan juga bersiap setiap saat. Dia mengatakan bahwa umat manusia selalu ingin memusnahkan iblis di abis. Faktanya, bahkan jika mereka menyatukan kekuatan ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, mustahil untuk memusnahkan ras iblis di abis. Kalau begitu, kedua belah pihak sudah lama bersiap untuk pertempuran besar. Siaping memandang Dark North Saint. Dia mencium sedikit perang tragis yang akan terjadi. Itu benar. Kita harus bertarung. Terlebih lagi, kita harus menghajar kelompok iblis neraka ini secara menyeluruh. Kita harus membunuh sebagian besar elit mereka dan mencari jalan perdamaian. Tubuh Dark North Saint dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, merobek kekosongan, hanya dengan benar-benar melukai iblis abis ini mereka akan memadamkan gagasan untuk menyerang dunia manusia lagi, dan memenangkan miliaran tahun perdamaian bagi ras manusia. Ia mengatakan bahwa ras manusia telah melakukan berbagai persiapan untuk perang ini. Apa yang terjadi setelah kita menang? Miliaran tahun kemudian, bukankah iblis neraka itu akan kembali lagi? Siaping masih merasa ini bukanlah solusi permanen. Tidak ada cara lain. Ini sebenarnya inti masalahnya. Dark North Saint merentangkan tangannya, kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk sepenuhnya memusnahkan iblis abis, jadi kami hanya dapat menggunakan metode ini untuk meminimalkan ancaman dari iblis abis. Mungkin di masa depan, seseorang akan menemukan cara untuk memusnahkan iblis abis, tapi untuk saat ini, inilah cara terbaik untuk mengatasinya. Siaping mengangguk. Dia juga memahami ketidakberdayaan umat manusia. Iblis abis seperti kecoa, sangat ulet dan tidak bisa dibunuh. Mereka hanya dapat mempertahankan sejumlah iblis abis dan tidak mengancam kelangsungan hidup ras manusia. Anda tidak perlu memikirkan hal ini untuk masa depan ras manusia untuk saat ini. Yang perlu Anda pikirkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kekuatan Anda dan bagaimana memiliki kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Dark North Saint memandang Siaping dan mengingatkannya dengan tulus. Saat ini, kamu masih terlalu lemah. Hanya dengan naik ke alam suci kamu bisa mendapatkan sedikit otoritas dalam perang ini. Karena begitu perang dimulai, bahkan para suci pun akan jatuh, belum lagi manusia lainnya. Dia teringat perang dengan iblis jurang neraka di era abadi. Saat itu, ras manusia menderita banyak korban jiwa, setidaknya 70% dari ras manusia. Hampir seluruh ruang sembilan alam semesta musnah. Tidak lama kemudian kekuatan ras manusia perlahan pulih. Tuan, saya mengerti. Siaping mengangguk. Dia juga tahu bahwa begitu perang universal terjadi, tingkat tragedinya akan berada di luar imajinasi orang-orang di era saat ini. Dark North Saint berkata, Kali ini, pergi ke Tanah Suci Teichu adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus. Banyak sumber daya yang hanya dapat ditemukan di Central Universe, dan dengan tinggal di Central Universe, peluang untuk menjadi saint jauh lebih tinggi dibandingkan di Central Universe. Tempat lain. Jika tidak ada pekerjaan lain, pergilah ke Tanah Suci Teichu di alam semesta pusat sesegera mungkin. Seharusnya ada peluang besar bagi Anda untuk menjadi orang suci di sana. Dimengerti, guru. Hati Siaping tergerak. Bahkan Dark North Saint mengatakan demikian, berharap dia akan pergi ke Tanah Suci Teichu. Tampaknya alam semesta tengah memang menyimpan sebuah rahasia besar. Padahal, jika tidak ada rahasia besar, tidak akan menarik makhluk dari berbagai ras untuk tinggal di tempat itu. Ini juga mengapa alam semesta tengah menjadi tempat ribuan ras berjuang untuk hegemoni. Setelah mengatakan ini, dia berdiskusi dengan Dark North Sage beberapa masalah yang dia temui dalam budidaya sebelum meninggalkan Dark North Peak. Dari percakapan dengan gurunya, dia mengetahui bahwa perang ini tidak dapat dihindari. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat menjadi lebih kuat untuk bertahan dalam perang yang akan melanda seluruh alam semesta. Dia bahkan bisa mendapatkan banyak peluang dari perang. Faktanya, banyak eksistensi tingkat penguasa di alam semesta telah bangkit melalui perang. Yang disebut krisis berarti ada bahaya, tapi ada juga peluang. 1960 Kian Kun Star, Pelabuhan Pesawat Luar Angkasa Siaping mengakhiri budidayanya dan tiba di tempat ini karena orang-orang dari Tanah Suci Taichu akan segera tiba di pelabuhan ini untuk menyambutnya di Sentral Universi. Hari-hari ini, dia mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan budidayanya yang meroket. Dia telah memurnikan dan menyerap sebagian besar energi yang diperoleh dari dunia abis dan sepenuhnya membiasakan dirinya dengan kekuatan magis yang meroket di tubuhnya. Tentu saja, ini juga membuat budidayanya maju pesat. Kekuatan magisnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia tidak jauh dari puncak alam transendensi. Jika seseorang bisa merasakan situasi di dalam tubuh Siaping, mereka pasti akan terkejut. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan magis yang eksplosif, terbakar seperti matahari, seolah mengandung kekuatan abadi. Tentu saja, kekuatan ini sepenuhnya dikendalikan oleh Siaping dan terkonsentrasi di kedalaman tubuhnya, tidak bocor sedikitpun. Jika tidak, jika yang timurni dalam jumlah besar dilepaskan kemana-mana, itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa besar segera muncul di langit. Itu tampak seperti paus hitam, diukir dengan tanda misterius yang pekat. Itu sangat besar bahkan melebihi benteng luar angkasa rata-rata. Ukurannya yang besar bukanlah alasan mengapa Siaping terkejut. Itu karena dia merasa pesawat luar angkasa hitam ini seperti makhluk hidup. Ekornya sedikit bergetar seolah memiliki kehidupan dan kesadarannya sendiri. Ia tak heran jika pesawat luar angkasa hitam ini langsung berubah menjadi monster yang menakutkan. Apakah ini pesawat luar angkasa tingkat Sain? Corin, tahukah kamu apa yang terjadi dengan pesawat luar angkasa ini? Jantung Siaping berdetak kencang. Dia merasakan bahwa pesawat luar angkasa hitam ini sebanding dengan bintangnya, dan bahkan lebih ajaib sampai batas tertentu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pesawat luar angkasa biasa. Apakah ini pesawat luar angkasa dari Tanah Suci Taichu? Jika aku tidak salah, ini seharusnya juga merupakan pesawat luar angkasa tingkat Sain kelas menengah. Dari segi level saja, itu mungkin lebih kuat daripada bintang kita. Mendengar suara Siaping, Corin menjawab, alasan mengapa Anda merasa bahwa pesawat ruang angkasa ini tampaknya memiliki kesadaran hidup juga sangat normal, karena pesawat ruang angkasa ini telah menyatu dengan semacam bentuk kehidupan khusus di alam semesta, yang setidaknya setingkat Sage. Apa, terintegrasi dengan kehidupan? Sain level. Apa artinya ini? Mata Siaping melebar, merasa sedikit aneh bahwa kehidupan dapat diintegrasikan dengan pesawat luar angkasa. Tentu saja. Corin berkata seolah-olah itu adalah hal yang biasa, misalnya, beberapa bentuk kehidupan logam khusus atau bentuk kehidupan tumbuhan dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam pesawat luar angkasa. Sama seperti pesawat ruang angkasa kelas suci meteor yang sedikit terkenal, itu adalah raksasa batu yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan tingkat alam semesta. Seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi batu yang tidak bisa dihancurkan, dan bisa bergerak kemana-mana. Bahkan badai luar angkasa tidak dapat menghancurkannya. Pesawat luar angkasa kelas Saint Klan Elf yang terkenal, Elf, terbentuk dari perpaduan pohon suci Klan Elf, Pohon Katari. Seluruh pesawat luar angkasa tampak seperti pohon besar, dan akarnya membentang melintasi kehampaan, sehingga dengan mudah melintasi alam semesta. Itu menjelaskan beberapa misteri kapal kelas Saint Ksiaping. Kalau begitu, mungkinkah bintang-bintang menyatu dengan suatu bentuk kehidupan? Jantung Siaping berdebar kencang. Yah, tidak. Korin tampak sangat malu. Saat itu, tuan tua hanya menumpuk banyak biji langka di bintang segudang dan nyaris tidak berhasil meningkatkan tingkat pesawat ruang angkasa menjadi pesawat ruang angkasa kelas suci tingkat rendah. Bukan karena tuan tua tidak ingin menemukan makhluk hidup aneh ini, tapi masalahnya adalah jumlah makhluk hidup aneh yang cocok terlalu sedikit, apalagi yang setingkat sage. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Lalu mengapa tanah suci Teichu memiliki pesawat luar angkasa? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja bisa. Bagaimanapun, tanah suci Teichu adalah salah satu tanah suci umat manusia. Ada banyak eksistensi tingkat sage di dalamnya. Terlalu mudah untuk menemukan beberapa makhluk hidup logam dan tumbuhan. Korin menghela nafas. Tuan tua menganjurkan kebebasan pada saat itu dan tidak mau bergabung dengan organisasi besar ini untuk dibatasi. Dia hanyalah seorang kultifator individu, jadi tentu saja dia tidak menikmati perlakuan yang sama seperti tanah suci Teichu. Jika tuan tua itu bergabung dengan tanah suci Teichu, dia mungkin tidak akan terbunuh dengan mudah. Justru karena dia hanyalah seorang kultifator nakal tanpa keluarga atau teman, dan tidak ada yang melindunginya sehingga tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Mereka yang ingin membunuhmu tidak akan keberatan. Siaping juga mengetahui bahwa meskipun tanah suci Teichu dan istana kegelapan adalah dua tanah suci umat manusia, tidak semua orang bijak manusia termasuk dalam kedua organisasi ini. Faktanya, ada banyak sage yang tidak ingin bergabung dengan organisasi ini dan lebih memilih menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkendali. Orang-orang ini juga disebut kultifator individu. Ada juga manfaat menjadi seorang kultifator individu. Mereka tidak perlu terikat oleh segala macam aturan dan bisa bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, mereka juga tidak memiliki pendukung, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada yang akan datang menyelamatkan mereka. Korin menghela nafas. Jika tuan-tua mempunyai beberapa kerabat dan teman, atau tanah suci Teichu sebagai pendukung, maka musuh tidak akan berani membunuhnya. Dengan kata lain, jika kita ingin terus meningkatkan bintang, kita perlu menemukan beberapa makhluk hidup logam tingkat sage atau makhluk hidup tumbuhan untuk digabungkan. Siaping bertanya. Itu benar. Korin mengangguk. Jika Anda menjadi seorang sage, Siaping seharusnya sangat mudah untuk meminta bantuan tanah suci Teichu. Selain itu, pesawat ruang angkasa tingkat sage adalah alat transportasi yang sangat penting di alam semesta tengah. Tanpa pesawat luar angkasa tingkat sage, pada dasarnya mustahil untuk melakukan perjalanan di alam semesta tengah. Itu berarti pesawat luar angkasa tingkat sage sangat penting di alam semesta tengah. Faktanya, jika itu tidak begitu penting, para Saint of the Stars tidak akan menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk membangun pesawat luar angkasa. Siaping ingin bertanya lebih banyak tentang Central University, tetapi pesawat ruang angkasa hitam telah mendarat dan tiba di pelabuhan, untuk sementara diparkir di udara. Wus! Pada saat ini, pintu kabin pesawat luar angkasa terbuka, dan kemudian tiga murid tanah suci Teichu keluar. Murid utamanya juga adalah seseorang yang pernah dilihat Siaping sebelumnya. Dia adalah Su Chang, sosok perkasa di puncak negara retribusi Guntur. Dia memegang artefak suci kelas menengah dan pernah bertarung dengan Siaping di peta penciptaan surgawi. Pada akhirnya, Siaping memukulinya hingga babak belur. Namun, Su Chang tidak merasa seperti sedang melarikan diri. Dia bersemangat tinggi dan menunjukkan sikap kakak tertua di tanah suci Teichu. Kamu adalah Siaping dari sekte Kiankun, kan? Saya seorang murid tanah suci Teichu. Kali ini, saya di sini untuk membawa Anda ke Central University. Sekarang, naiklah ke pesawat luar angkasa. Su Chang langsung ke pokok permasalahan. Oke. Siaping menganggup dan segera mengikuti Su Chang dan yang lainnya ke dalam pesawat luar angkasa tanpa ragu-ragu. Terima kasih telah menonton!